Ini kalau dilihat dari teksturnya emang udah bener-bener dodol banget ya Nah, ini Buddha suka nih Jadi enggak yang terlalu lengket kalau dimakan sampai nempel-nempel Buddha Icip dulu Bismillah Ini Buddha suka nih Enggak yang nempel-nempel di gigi gitu enggak Rasa gurih dan manis dari jagungnya itu menyatu enak banget Pas sekali untuk tambahan snack book Assalamualaikum, saya Bapak Dapur Bunda Kesya Kalau selama ini pada males ya buat dodol Buat dodol itu lama banget Bunda Enggak juga Ini Bunda muat buat dodol dari jagung bahan utamanya Jagung manis tentunya ya Ini cuma sebentar banget karena Bunda pakai keflon Jadi sangat-sangat simpel Enggak ada 15 menit dodolnya sudah jadi Yuk langsung disimak bagaimana cara Bunda membuatnya Pertama Bunda menggunakan 100 gram jagung Ini jagung manis yang sudah Bunda serut Kemudian Bunda menggunakan 2 sendok makan gula pasir Kemudian Bunda juga menggunakan gula jawanya sekitar 100-75 gram Ini kalau lebih baik dicari yang warnanya lebih hitam ya Kemudian untuk tepung berasnya Bunda menggunakan 50 gram tepung beras dan 50 gram tepung tapioca Kemudian Bunda tambahkan sedikit garam dan santan kentalnya Bunda menggunakan 200 ml santan kental Sobat di rumah kalau mau menambahkan vanili boleh juga Ini pertama Bunda masukkan dulu santan kentalnya Kemudian Bunda akan campurkan dengan gula jawab Gula pasir dan juga jagung manis Nah disini Sobat di rumah langsung ya Ini Bunda langsung akan haluskan dulu Bismillah Alhamdulillah Sobat di rumah Bunda sudah siapkan teflon Kemudian Bunda masukkan tepung beras dan juga tepung tapioca Nah disini Bunda akan tambahkan sedikit garam Sambil diaduk Nah ini disini ada yang pilihannya Sobat di rumah Kalau ada yang pingin dodolnya jagung nanti lembut atau halus Itu disaring terlebih dahulu Tapi kalau ada yang gerindil-gerindilnya berarti tanpa disaringnya Ini kalau Bunda memilih untuk tidak disaring Jadi ini nanti Sobat di rumah pilihannya ya Kalau suka yang benar-benar halus jadinya berarti gak usah disaring Karena nanti sisa dari jagung itu akan terasa menggerindil Maksudnya ada serat-seratnya jagung Tapi kalau mau disaring tidak masalah Sebenarnya rasanya sama saja Cuma perbedaannya nanti di tekstur dodol yang sudah jadi Oke ini sekarang Bunda aduk terlebih dahulu Sampai rata baru nanti kita panaskan di atas api Nah ini cukup seperti ini dulu Diaduk dulu Sampai rata Alhamdulillah Kalau sudah tercampur rata Sekarang apinya baru Bunda nyawakan Bismillah Nah ini harus kita aduk terus ya Jangan sampai berhenti Maksudnya biar nanti bisa cantik bentuknya Dan juga tentunya tidak kosong Alhamdulillah Baru beberapa menit sudah mulai mengental Seperti ini sobat di rumah Makanya harus terus diaduk Jangan sampai ketinggalan ngaduknya begini Sangat praktis sekali ya Buat dodol Cuma menggunakan teflon aja Jadi cepat ini Jangan lupa sobat di rumah Apinya kita kecilkan setelah mulai mengental Nah ini harus kita aduk terus Sampai matang sempurna Masih bunda aduk Alhamdulillah sobat di rumah Ini ngaduknya gak lama kok Gak sampai 10 menit Ini Nah sudah jadinya seperti ini Kalau sudah seperti ini Berarti sudah matang Ini sekarang bunda matikan Bismillah Alhamdulillah Siap untuk dibungkus Alhamdulillah sobat di rumah Ini sekarang siap untuk dibungkusin Untuk bungkusnya Bunda menggunakan kulit jagung Nah kulit jagung ini sudah bunda cuci Kemudian bunda jemur Nah sobat di rumah seperti ini Ini bisa Kalau misalnya mau di model Yang begini Nah ini biasanya cuma di Seperti ini Kemudian di strap loss boleh Kanan kirinya Alhamdulillah Dodo jagung Alhamdulillah dapur bunda kesya Sudah siap Terima kasih sudah mengikuti video bunda kali ini Semoga bermanfaat Dan tetap semangat berbagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax